Si bonus welcome-nya ini yang bisa kita dapet kalau dirupiahin itu sebesar 4.270.000 ya teman-teman Yang kita terima dalam bentuk Bitcoin Ya, halo teman-teman semua ketemu lagi sama gue Mai Jun di channel Mai Jun Tarlando Sinaga ya Balik lagi di seputar cara menghasilkan uang dari internet Nah, berhubung banyak banget dari teman-teman sekalian yang request untuk dibuatin tutorial trading crypto yang hampir mirip seperti Stromgain Dan bisa ngasih kita modal trading gratis tanpa perlu deposit sama sekali Maka sesuai dengan permintaan kalian di video kali ini gue udah siapin satu tutorial dari salah satu platform trading crypto yang bisa kalian manfaatin secara gratis Untuk dapetin cuan yang maksimal dari crypto tanpa perlu melakukan deposit sama sekali Nah, nama platformnya yang akan kita bahas kali ini adalah Cryptology ya teman-teman Just info buat kalian yang belum tau apa itu Cryptology Jadi, Cryptology ini adalah salah satu exchanger atau platform trading crypto yang udah cukup ternama dan masuk ke dalam peringkat 100 besar coin market cap Nah, yang gokilnya lagi dari Cryptology ini adalah bonus gratisannya yang menurut gue ini terbilang gede banget Yaitu sebesar 0,01 Bitcoin atau setara dengan 4,5 juta rupiah Yang dimana si bonusnya ini bisa kita dapetin secara cuma-cuma hanya dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi KYC aja Dan yang asiknya lagi, si bonusnya ini tuh langsung masuk detik itu juga ketika si proses KYC kita udah di-assess sama Cryptology nya Jadi, nggak perlu nunggu proses yang cukup lama ya untuk mendapatkan bonusnya ini ketika si pendaftaran dan verifikasi kita udah berhasil Nah, tapi perlu kalian ketau ya, karena skema bonus dari si platform ini tuh hampir mirip seperti Stromgain Jadi, si bonus Bitcoin yang udah kalian dapet dari sini tuh, itu tuh nggak bisa langsung kalian withdraw ke wallet kalian Tapi, si bonus Bitcoin tersebut bisa kalian pake sebagai modal staking Yang dimana nantinya si bonus harian dari staking kalian ini, barulah bisa kalian withdraw semuanya ke dalam elektronik wallet kalian Baik itu ke toko kripto, ke indodax, pintu, dan lain-lain Tergantung kalian pakenya itu wallet apa Nah, jadi disini tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang mau tau gimana sih cara kerjanya dan gimana cara mulainya Pertama-tama disini kalian bisa langsung mendaftar atau membuat akunnya dulu aja di Cryptology ini Dengan cara klik link pendaftarannya yang ada di bawah ini ya Yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini Nah, kemudian abis itu kalau disini kalian udah klik linknya Nanti kalian akan langsung dibawa ke halaman utama dari cryptology.com yang kayak gini Nah, kalau misalkan udah muncul tampilan kayak gini Disini kalian langsung buat akun aja dengan cara klik create account yang ada disini Di pojok kanan atas, yang tombol kuning ini Ini kalian klik Nah, setelah kalian klik create account Nanti akan muncul halaman kayak gini Yang dimana disini seperti biasa kita akan diminta untuk memasukkan data diri kita Seperti email, password, dan juga asal negara kita Nah, disini gue contohin ya untuk cara daftarnya Di kolom email ini kita tinggal masukin aja alamat email kita Kemudian abis itu disini kita tinggal buat password kita Nah, dan untuk membuat password disini Ini tuh hampir sama kayak di beberapa exchanger lainnya ya Temen-temen yang dimana kalau untuk password ini itu tuh harus berisi dari kombinasi huruf gede, huruf kecil, kemudian ada angka dan juga ada spesial karakternya dan tentunya harus terdiri dari minimal 8 karakter Oke, kemudian abis itu kalau disini kalian udah selesai membuat password Di bawahnya ini ada citizenship country Ini kalian klik Lalu disini kalian tinggal masukin aja negara kalian ya Atau negara kita Yaitu Indonesia Nah, ini ada Indonesia Kemudian abis itu ini kita tinggal checklist aja yang kolom ini ya Agree with trading term and condition Nah, ini kalian checklist Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik create account Nah, kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini Yang dimana disini kita diharuskan untuk memverifikasi kode Yang dimana si kode verifikasinya itu udah dikirimin langsung ke email kita yang tadi udah kita cantumin disini Oke, ini gue masuk ke email gue Nah, ini udah ada kodenya Ini gue copy Kemudian gue pastiin disini Sip Nah, sip Udah berhasil ya Disini untuk verifikasi udah selesai Dan sampai tahap ini kita udah berhasil membuat akun baru di cryptology ini Nah, dan kemudian disini untuk dapetin bonusnya gimana sih caranya bang? Nah, untuk cara dapetin bonusnya Disini kalian tinggal masuk aja ke kolom earn Nah, yang ini Ini kalian klik Kemudian abis itu nanti disini kalian akan lihat ya Disini ada tulisan welcome bonus sebesar 0,010000BT Nah, disini gue cek dulu ya harga bitcoin hari ini tuh sekarang di harga berapa Nah, harga bitcoin hari ini tuh 427 juta per hari ini di tanggal 21 bulan 5 2022 Dan kita tinggal kaliin aja si 0,01 ini dikali 427 juta itu berapa Dikali 427 juta sama dengan 4.270.000 Nah, berarti si bonus welcome-nya ini yang bisa kita dapet dari si cryptology ini Kalau dirupiahin itu sebesar 4.270.000 ya teman-teman Yang kita terima dalam bentuk bitcoin Jadi nilainya ini fluktuatif ya Bisa naik, bisa turun Kalau harga bitcoinnya naik ya nilai rupiahnya juga naik Kalau misalkan harga bitcoin lagi turun ya nilai rupiahnya juga turun Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah Untuk bisa dapetin bonus sebesar 0,01 BTC ini Atau yang sekitar 4 jutaan rupiah ini Caranya gimana? Nah, caranya disini kalian tinggal klik aja Yang tombol take bonus yang ada disini Kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini Setelah kalian klik Yang dimana disini salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bonusnya Kalian harus menyelesaikan pass verification dulu Seperti yang udah tertulis disini You need to pass verification Nah, untuk cara menyelesaikan pass verification ini gimana? Nah, caranya disini kalian tinggal klik aja yang ini Pass advanced verification Yang ini Ini kalian klik Kemudian abis itu nanti kalian akan dibawa ke halaman kayak gini Nah, yang dimana disini Kalau udah muncul tampilan kayak gini Untuk menyelesaikan verifikasi KYC-nya Kalian perlu ngeklik yang ini Yang tombol pass verification yang ada disini nih Nah, ini kalian klik Kemudian abis itu setelah kalian klik Nanti disini akan muncul keterangan yang berisi Instruksi tahapan-tahapan verifikasi KYC yang perlu kalian lakukan Agar kalian bisa mendapatkan bonus 0,01 Bitcoin tadi Nah, yang pertama adalah Disini kalian harus memverifikasi identitas data diri kalian Bisa pakai passport Kemudian bisa pakai driver license Atau bisa pakai SIM Kemudian bisa pakai ID card Atau KTP Yang dimana nanti ini kalian tinggal fotoin Kemudian kalau udah Tahap selanjutnya Disini kalian tinggal selfie Bersama data diri kalian Nah, dan kemudian kalau udah Disini nanti akan ada verifikasi terakhir Yang dimana disini kalian hanya perlu Mengambil foto wajah kalian aja Dengan cara selfie Jadi disini ada 3 tahapan ya Yang pertama disini Verifikasi KYC-nya Foto identitas Kemudian yang kedua Disini foto identitas beserta wajah kita Kemudian yang ketiga Foto wajah kita aja Nah, kemudian untuk cara verifikasinya sendiri Jadi disini kalian cuma tinggal klik continue aja disini Kemudian abis itu disini Kalian tinggal pilih negara kalian Kemudian abis itu nanti disini Kalian tinggal pilih dokumen apa Yang mau kalian upload Disini ada pilihannya Bisa passport Bisa SIM Bisa ID card Atau bisa residence permit Atau surat keterangan Tempat tinggal Nah, misalkan kalau kalian disini Pilih KTP Kalian tinggal klik ID card Kemudian abis itu disini Kalian tinggal melakukan verifikasi Dengan cara memfoto Atau mengupload si KTP kalian Kesini ya Dengan cara klik yang ini Nah, kalau misalkan udah di upload Kalian tinggal lanjutin aja Sampai ke tahap verifikasi selanjutnya Nah, kemudian Kalau misalkan disini Kalian udah selesai Memverifikasi data diri kalian Disini kalian tinggal tunggu aja Sampai si proses verifikasi kalian ini Di ACC sama si Cryptology-nya Nah, kemudian disini Kalau misalkan temen-temen Udah dapet pemberitahuan Baik itu lewat email Ataupun lewat platformnya langsung Bahwa si proses KYC kalian Udah berhasil diverifikasi Langkah selanjutnya Disini kalian tinggal masuk lagi aja Ke halaman Cryptology kalian Yang ada disini Lalu kalian tinggal klik Earn lagi Yang ada disini Kemudian abis itu Disini kalian tinggal klik Take bonusnya Kemudian kalau misalkan Proses verifikasi KYC kalian Udah berhasil Ini tuh nanti gak akan muncul Tulisan kayak gini Yang berarti Itu proses verifikasi KYC kalian Udah berhasil Nah, kalau udah Disini kalian tinggal klik Agree aja yang ini With saving and Term and condition Kemudian abis itu Disini kalian tinggal klik Confirm Nah, maka nanti Secara otomatis Si bonus yang sebesar 0,01 BTC ini Akan langsung masuk Kedalam akun Cryptology kalian Nah, tapi disini Hal selanjutnya Yang perlu kalian perhatikan Adalah Seperti yang gue bilang sebelumnya Bahwa si bonus 0,01 Bitcoin ini Itu tuh Hanya bisa kalian Pergunakan Sebagai modal Staking aja ya Teman-teman Jadi gak bisa Kalian withdraw langsung Ke elektronik wallet kalian Seperti Indodax Ataupun Toko Kripto Dan lain-lain Karena bentuknya itu Hanya sebagai modal Staking aja Nah, buat kalian yang belum tau Apa itu staking Jadi staking ini adalah Semacam deposito ya Teman-teman Yang dimana Ketika kita menaruh modal Di dalam suatu exchange Atau berinvestasi Di dalamnya Itu tuh nanti Kita akan langsung Otomatis dapat bunga Setiap harinya Atau setiap bulannya Dari setiap transaksi Staking tersebut Yang udah berhasil Kita lakukan Jadi nantinya Si profit yang kita dapat Dari hasil staking ini tuh Itu tuh akan ditentukan Dari berapa besar modal Yang kita pakai Kemudian berapa lama Jangka waktu stakingnya Dan kemudian berapa besar Jumlah bunga Yang kita dapat Ketika kita melakukan staking Nah, kebetulan Di cryptology ini Untuk bonus staking Yang kita dapat Itu cukup besar ya teman-teman Sebesar 0,01 BTC Atau kurang lebih Sekitar 4 jutaan Seperti yang tadi Udah gue bilang Nah, dan disini Untuk bunganya sendiri Dari hasil staking ini Yang kita dapat Sebesar 7% Jadi ini adalah Estimasi rate APNya Atau annual percentage yield Yang dimana Annual percentage yield Ini adalah bunga tahunan ya teman-teman Jadi 7% ini adalah bunga tahunan Yang kita dapat Dari men-staking Si bonus kita Yang udah kita dapat disini Yang sebesar 4 jutaan ini Nah, dan kemudian Abis itu disini Tertera juga untuk Durasi stakingnya ini Selama 7 hari ya teman-teman Jadi nantinya Ketika kita melakukan Staking menggunakan bonus gratisan ini Itu tuh profitnya Baru bisa kita ambil Setelah hari ke-7 Sesuai dengan kontrak Yang udah tertera disini Jadi disini Untuk kontrak Dari stakingnya ini sendiri Ini tuh memakan waktu Kurang lebih selama 7 hari ya teman-teman Yang dimana Selama 7 hari ini Kita dapat APNya Sebesar 7% Dari 4 juta rupiah Atau dari 0,01 BTC Nah disini udah ada sih Cantuman estimasi profitnya Yang bisa kita dapat Selama 1 minggu Dengan cara staking menggunakan bonus gratisan kita ini Nah ini ya Ini adalah estimasi profit Yang nantinya bisa kita withdraw Langsung ke rekening pribadi kita Baik itu melalui Indodax, Tokocrypto Ataupun elektronik wallet lainnya Yang kalian miliki Jadi singkatnya disini Untuk bonus ini Bonus 0,01 BTC ini Ini tuh gak bisa langsung Kalian withdraw ke rekening kalian Harus kalian pake staking dulu Yang dimana nanti Profit dari staking kalian inilah Yang 100% bisa kalian withdraw Ke elektronik wallet kalian Sekini Jadi ini adalah estimasi profit kita Dengan bunga 7% Yaitu sebesar 0,001342 Nah sekarang coba kita hitung ya Kalau 0,001342 ini Dikali harga bitcoin sekarang Itu tuh berapa rupiah kita dapetnya Selama 1 minggu Coba gue hitung dulu ya Ini dikali 430 juta Jadi profit kita selama 1 minggu Adalah kurang lebih 5.770 rupiah ya temen-temen Atau sekitar 0,4 dolar Selama seminggu Nah dan untuk profit pendapatan kita ini Itu tuh bisa lebih gede Atau bisa lebih kecil ya temen-temen Tergantung dari harga bitcoin saat ini Kalau misalkan harga bitcoin lagi naik Ya berarti profit kita juga bisa lebih besar Tapi kalau misalkan harga bitcoin lagi turun banget Berarti profit kita juga nantinya bisa lebih kecil Dari angka 5.770 ini Nah jadi itu ya temen-temen Kalau misalkan disini kalian udah setuju Dengan syarat dan ketentuan berlaku Yang udah mereka cantumkan disini Disini kalian tinggal klik agree aja Yang ada disini Kemudian abis itu disini kalian langsung klik confirm aja Maka nanti secara otomatis Si bonus kalian yang udah kalian dapet ini Yang sebesar 0,01 btc ini Akan langsung di staking sampai 7 hari ke depan Dan untuk profitnya itu nanti kalian bisa pantau Di kolom ini ya temen-temen Kalian masuk ke kolom yang ini Yang ada gambar dompet Kalian klik Kemudian disini kalian klik all balance Dan kemudian abis itu disini kalian klik Kolom yang earn yang disini Dan nanti kalian tinggal lihat aja disini Pendapatan kalian perharinya itu berapa disini Nanti disini pendapatan staking kalian perharinya Akan langsung di update tiap hari disini Selama 7 hari Dan perlu kalian ingat Untuk pendapatan staking ini Baru bisa langsung kalian cairin Ke rekening pribadi kalian Atau ke electronic wallet kalian Itu setelah masa stakingnya berakhir Yaitu setelah 7 hari Nah dan kalau misalkan nanti Si proses stakingnya ini udah berakhir Udah 7 hari ini ya Dan udah selesai Maka nanti si pendapatan total kalian Yang udah kalian dapet disini Itu nanti akan dicantumkan disini ya Di weekly profit Nah dan itu tuh biasanya ya Si pendapatan kalian itu tuh Akan langsung di convert Kedalam bentuk bitcoin Yang si saldonya bisa kalian lihat Di kolom exchange yang ada disini Di kolom exchange ini Kemudian kalian scroll ke bawah Maka nanti si saldo bitcoin kalian Akan bertambah disini Dari hasil staking kalian tadi Dan apabila disini kalian mau mencairkannya Atau mau mewithdraw nya langsung ke electronic wallet kalian Disini kalian tinggal klik withdraw aja Nah dan kemudian abis itu disini Di kolom address Kalian tinggal masukin aja alamat crypto dari bitcoin kalian Bisa dari indodax Bisa dari toko crypto Pintu, binance, dan lain-lain Untuk mulai mencairkan si saldo yang udah kalian dapet tadi Dan abis itu kalau udah disini kalian di kolom amount Tinggal masukin aja Berapa banyak jumlah saldo bitcoin Yang mau kalian cairkan Atau mau kalian tarik ke electronic wallet kalian tadi Kalau misalkan udah disini kalian tinggal klik next aja Maka nanti otomatis si pendapatan kalian Dari hasil staking tadi Itu nanti otomatis akan langsung dipindahin Ke electronic wallet kalian Yang udah kalian daftarin tadi disini Nah cuma disini ada beberapa kekurangan Dari cryptology ini Yang ini tuh si infonya masih simpang siur ya Kayak misalkan yang ini ya Untuk bagian stakingnya tadi Ini gue masuk ke bagian staking Nah untuk durasinya ini Gue gak tau nih ya Apakah si durasinya ini Hanya sebatas 7 hari aja Atau masih bisa diperpanjang gitu Nah ini belum ada info yang jelas dan akurat Dari cryptology nya Yang ngebahas tentang durasi ini Karena setelah gue cari-cari Di term and condition mereka Gue baca-baca Ini gue belum tau pasti ya Apakah si durasi ini bisa dilanjutkan Atau cuma sebatas sampai 7 hari aja gitu Jadi ketika kita udah staking 7 hari Si bonusnya ini langsung angus gitu Dan gak bisa kita pake staking lagi Nah ini gue belum tau ya temen-temen Karena ini juga gue baru daftar Kurang lebih 4 jam yang lalu ya Karena ini promonya gue baru tau banget Jadi gue baru coba ngetes beberapa jam yang lalu Dan ini adalah akun gue Yang udah berhasil terverifikasi Nah yang ini ya Ini akun gue Nah dan seperti yang kalian lihat ya Ini akun gue untuk verifikasinya Udah berhasil ya Disini udah advanced verification Udah bukan basic lagi Dan disini gue juga udah berhasil Dapetin bonusnya Dan sedang melakukan staking Disini kurang lebih 4 jam yang lalu Dan disini masih 0 dari 7 hari ya Karena belum jalan 1 hari Jadi ini gue masih dalam tahap percobaan ya temen-temen Kalau misalkan ini ternyata setelah staking 7 hari masih bisa dilanjut Ini tuh menurut gue gokil banget sih Karena si modal stakingnya ini kita bisa pake selamanya gitu Setiap 7 hari kita bisa dapet 5 ribu 7 hari 5 ribu Cuma modal kayak gini-gini doang gitu Gak mesti mining Gak mesti ngapa-ngapain Gak mesti trading Cuma tinggal nyimpen dana gratisan aja Kita dapet tiap minggunya 5 ribu gitu Itu lumayan banget Nah cuman disini ini tuh gue juga masih belum pasti ya Apakah si bonus staking ini gue bisa pake selamanya Atau cuma bisa dipake staking selama 7 hari aja Abis itu udah selesai Nah ini juga masih dalam tahap percobaan Nanti mungkin setelah 7 hari gue akan update kembali di video part keduanya Apakah si bonus 0,01 dolar ini setelah si masa staking berakhir Masih bisa dipake untuk melanjutin staking lagi apa enggak Oh iya mungkin disini buat temen-temen yang ragu-ragu tentang reputasi si cryptology ini Dan takut apakah si platform ini aman apa enggak Kalian bisa cek aja si peringkatnya atau kredibilitasnya di coin market cap ya temen-temen Nah kalau kita lihat di coin market cap sendiri Si cryptology ini saat ini peringkatnya ada di peringkat 61 ya temen-temen Cuma selisih 2 peringkat dari toko kripto gitu Toko kripto ada di peringkat ke-59 Si cryptology ini dia ada di peringkat 61 Cuma selisih 2 peringkat dari toko kripto Terbilang cukup baik ya Kalau dibandingin sama stromgen ya jauh lah ya Kalau stromgen saat ini udah hancur banget Dia ada di peringkat 100 berapa tuh Kalau nggak salah stromgen udah turun jauh Dia udah anjlok kepercayainya tuh Udah ada di peringkat 171 Jadi kalau dari segi kepercayaan dan kredibilitas Si cryptology ini tuh jauh banget di atasnya stromgen Dan malah hampir setara dengan toko kripto Kalau dari segi kepercayaan pengguna Ya dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya juga Bang untuk si cryptology ini ada aplikasinya nggak di playstore Nah untuk cryptology sendiri Untuk aplikasinya ini kalau nggak salah Dia tuh udah rilis juga di playstore baru-baru ini Cuma untuk aplikasinya gue nggak begitu merekomendasikan Karena aplikasinya ini masih dalam tahap pengembangan Nge-lag banget dan masih banyak kekurangannya gitu Jadi gue lebih seneng untuk pake cryptology ini Lewat websitenya langsung aja Yaitu yang ada disini Karena kalau misalkan gue pake aplikasinya Itu tuh masih banyak kendala ya Kadang dia tuh suka lock out sendiri Dan ketika gue mau lock in Dia nggak bisa-bisa beberapa kali gitu Nggak selancar ketika gue pake di browsernya ini Oke jadi gitu ya temen-temen Sampai sini dulu aja videonya Dan mungkin nanti setelah 7 hari Gue akan coba update kembali perkembangan Dari staking gue menggunakan bonus gratisan Yang ada di cryptology ini Untuk kembali mencoba apakah si bonus stakingnya ini Bisa kita pake staking kembali atau nggak Oke jadi gitu ya temen-temen Jadi sekiannya tutorial gue kali ini Tentang cara menghasilkan uang dari internet Dengan cara staking pake modal gratisan Menggunakan cryptology.com Versi Maijun Tarlando Sinaga Dan seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe Dan juga share ke temen-temen kalian ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax